Nikat, aku minta maaf. Mungkin aku tidak bisa memberi hadiah yang baik. Jika kau tidak menyukainya, aku bisa... Farhan, ini adalah hadiah pertama untukku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Rasanya itu tidak mungkin. Aku tahu, harga hadiah ini pasti sangat mahal. Sebenarnya aku tidak setuju. Coba lihat, bagus tidak di tanganku. Cincinnya bagus sekali. Samira juga akan senang ketika aku memberinya hadiah. Dia menyukai berdandan dan menghias dirinya. Dia akan senang perhiasan, make up, dan juga cat kuku. Dia akan menggunakan cat kuku selama berjam-jam. Dia memiliki kuku yang panjang dan sangat indah. Kukunya, kukunya panjang. Nikat? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo, silakan duduk. Ayo. Jangan takut. Aku cuma ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kita kan semuanya perempuan di sini. Maksudku... Maksudku... Sebenarnya aku hanya gugup. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Seperti yang aku bilang, aku gugup ketika seseorang bertanya kepada aku sebuah pertanyaan. Berapa lama aku akan mencari orang lain untuk membantu memecahkan masalahmu, Hena? Hadapi ketakutanmu. Lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya tentang kebersihan perempuan. Jadi, Hena, jangan merasa malu. Pertama, isi dulu formulirnya. Baik. Ini. 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 Apa? Kau menggosok tanganmu dengan lilin? Iya, benar-benar. Kami berdua memang telah melakukannya bersama-sama. Kau masih ingat kan, iya kan? Oh, iya, iya. Aku melakukannya. Maaf. Kau tidak terlihat seperti wanita. Kenapa? Apa? Maksudku tidak begitu. Kau memiliki tubuh berotot. Kau makan apa bisa memiliki tubuh berotot seperti itu? Dia makannya tidak banyak. Dia itu selalu diet. Allah memang memberkati dia dengan sosok yang seperti ini. Sebenarnya ayahnya ingin laki-laki, tapi ibunya ingin perempuan. Akhirnya jadi seperti ini. Yang lahir tetap perempuan, tapi diberkati dengan tubuh maskulin. Allah menjawab keinginan kedua orang tuanya sekaligus. Maaf, sekarang pertanyaannya terdengar sedikit pribadi. Kami membutuhkannya untuk penelitian data kami. Hena, apakah kau pernah punya hubungan dengan seseorang? Iya, aku punya banyak hubungan dengan banyak orang. Hena? Ya? Bukan begitu maksud mereka. Lalu? Maksudnya hubungan dengan laki-laki. Tidak, aku wanita. Oh, tidak, tidak, tidak. Maksudku adalah, aku memiliki banyak sekali hubungan dengan banyak laki-laki. Apa? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Dia tidak bisa mendengar dengan baik. Aku bilang, bahwa aku memiliki hubungan dengan banyak laki-laki. Lalu, berapa banyak kau sudah berhubungan dengan laki-laki? Ya ampun, jatuh sekali kau menanyakan hal itu. Itu pasti temanku juga, Ria. Aku akan menyuruhnya masuk untuk memeriksa Luka Heider. Kalau begitu maaf ya, aku harus meninggalkan kalian semua sebentar. Aku juga mau pergi. Mereka menanyakan hal buruk. Minggir, minggir, minggir. Dia mau kemana? Ya ampun. Aku dalam masalah hari ini. Kok ini bagaimana, Humairah? Bukankah aku sudah bilang bahwa dia itu benar-benar pemalu? Sekarang biar aku saja yang ke depan dan kalian tetap saja duduk di sini. Ayo, duduk, duduk, duduk. Pergi ke kamarmu sana, cepat. Kau ke depan, kau ke depan. Ya, sebentar, sebentar. Tuhan Saksena, aku hampir mencapai bopal. Ya, aku akan baca berkasnya dan menelponmu kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sepuluh menit, Pak. Sepuluh menit? Ya, Pak. Tuhan Saksena, aku nalapa. Terima kasih.